Intro Oke Kita kembali dengan program Sabatang Santai bareng Mangtatang Di episode kali ini Kita mengundang Sosok Yang mungkin gak dikenal di Cianjur Sebagian orang mungkin yang kenal ya Tapi Di kancah nasional maupun internasional Cukup diperhitungkan Kita langsung Sapa Ini ada Aherdy Silahkan Aherdy Perkenalkan dulu Oke Namanya Siapa Gak usah gugup Pak Santai aja Memang Aherdy ini Aherdy mungkin gugup Apa kamera ya Apa sih bahasanya tuh Nervous gitu Karena biasa berhadapan dengan jalan Jadi gugup Oke Aherdy ini Sosok pebalap Nasional Asli Kelahiran Cianjur Bisa dijelaskan Mungkin nama lengkap Mungkin biar Teman-teman tahu gitu Oke Nama kita Mherdy Oji Alamat Cianjur Tinggal di Cibabar Oke Aherdy Mungkin Pemuda Nah Tidak banyak yang tahu Sosok Aherdy Itu khususnya orang-orang Cianjur Aherdy Pemuda-pemuda Cianjur Nah Aherdy Kapan sih Mulai Apa Berkecimpung di dunia Otomotif Khususnya Balap Gitu Dari kapan Mulai tahun 99 Waktu itu Kelas 3 SMP Kebetulan Apa namanya Kita punya sodara Di Jakarta Awal-awalnya Kita nyobain dulu Mobil Apa Disuruh Coba Ikut Dan alhamdulillah Mungkin Sodara bisa Percaya ke kita Alhamdulillah Dari 99 Itu kita mulai Di kancah Drag Race Drag Race Itu balap lurus Balap lurus Itu dimana Di jalanan Di sentul Oh langsung di sentul Langsung di sentul Terus 99 Udah Dari 99 Apa Kita masih SMP sih Kelas 3 SMP Kelas 3 Udah Tapi emang ada darah Pembalap Dari orang tua Atau Nggak juga Sebetulnya hobinya dulu Sepak bola Hobinya sepak bola Dan Kebetulan Waktu itu Kita Suka Mobil yang Main-main mobil Dan lain-lain Mungkin Berawal dari Hobi Ngeliat mobil Itu seneng Makanya dari Awal Kita juga bisa belajar Mobil dari Kelas 2 SD Makanya Mungkin Dari awal kita udah pegang Mobil Jadi Jadi ya seneng aja Lihat mobil Kelas 2 udah Bawa mobil Bawa mobil Sendiri Mobil apa Mobil Carry Carry Kirain Mobil Balap Langsung Enggak Belum akhir Oh menarik Menarik Dari SMP Udah Mulai terjun Ke dunia balap Prosesnya Mungkin Orang kan Tahunya Udah jadi Orang terkenal Di luar Tapi di canyur Prosesnya mungkin Bisa diceritakan Apa Dari awal Ya waktu itu Dari kelas 3 SMP Mulai nyoba Dan akhirnya Kita di Apa namanya Sama orang tua Udah dikasih mobil Starlet Waktu itu Mobil Starlet Waktu kelas 1 SMA Kita nyoba Pertama kita ngegas Mobil Perosa Mobil Perosa Mobil Jeep Gitu kan Nah terus Tahun 2000an Waktu itu Kita dibeliin Starlet Akhirnya Saya koordinasi Sama Om saya Yang di Jakarta Kebetulan Dia biasa Dulunya main rally Akhirnya waktu itu Nyobalah Dibikinin mobil Sama Saudara saya itu Dan ke Apa namanya Udah mulai dari situ Ya mungkin dicoba Coba Dari Dari mereka Dari nol Dari standar Sampai Banyak perubahan Waktu itu Kita Ngikutin kelas 23 Dari 2000 Sampai 2002 Mungkin Gitu Dari mobil Starlet Dari situlah Kita mulai seneng Dengan mesin Dan lain-lain Ini Kan Kalau Bicara langsung Ke Dunia balap Itu kan Kayaknya Perjalanannya Butuh waktu Ah sempet Nggak Ngerasain gitu Balap di jalanan Gitu Kan Cianjur Kalau Peliode Tahun 90an Itu kan Jalan raya Itu jadi tracknya Balap-balapan Apa Nggak ngalamin juga Berarti Nggak ngalamin Dulu Di Jakarta Jakarta itu Dulu Di TVRI Balap liar Terus Kalau di Bandung Itu di Spatman Balap liar Balap liar Biasa kan Kalau misalnya Mobil-mobil kumpul Malam Sabtu Malam Sabtu Balap liar Track-trackan Aja Kenceng-kencengan Di jalanan Ada polisi Kabur Tapi sempat Sempat Dirajian Sempat dirajian Dulu Di Senayan Apa namanya Tahun berapa Dulu Apa namanya Di blok Sama polisi Kita Akhirnya Dibawa ke Pola Metro Disuruh pusat Tapi ada pertanyaan Yang harus Jawab Tapi nanti aja Di ending Pertanyaan gini Dunia balap itu Identik dengan Gadis-gadis Ya kan Identik dengan Gadis-gadis Nah Apa Gadis cantik Dan segala macem Apalagi Umbrella girl Dan segala macem Itu pasti ada Cerita khusus ya Ada Ada ya Oke nanti Tapi jawabnya kita Nanti aja Nah Ini A kan Saya lihat ini A juga Ada piala-piala ya Isom 2016 Terus Apalagi ini Dari Imiwood 2015 Super Touring Car Championship Grand Prix Grand Prix Ini Gak banyak yang tau Pak Bisa jelaskan gak Satu-satu ini Tahun berapa Kalau ini Kalau ini kita Tahun 2016 Kebetulan kita Juara Super Touring Super Touring Di Kelas 2001 Kita pakai Kita pakai Honda Hoda Estilo Ini kita dapat dari Apa Dari Imi Award Jawa Barat Tahun 2015 Kalau buat Yang gambar setir itu Kita waktu itu 2017 Kalau gak salah Apa namanya Ada satu seri Dari Kejurnal Itu ada satu seri Dibikin Balapan di jalanan Itu di BSD Di BSD City Waktu itu Kebetulan kita Juara satu Di STC nya Gitu Dan mungkin Yang kita bawa sih Cuman Masih banyak berarti Adalah Saking Buat cerita ke cucu Gak Makanya kalau dibawa semua Kayaknya meja ini gak cukup Ada Nah itu ada rokok Ini juga ada asbak Bukan berarti Pajangan Silahkan aja Santai gak rokok Banyak rokok kita ya Banyak rokok aja Biar sehat Katanya juga Rokok bisa mencegah Corona Katanya Biar anget Oke Tapi Pemerintah sendiri Gimana Maksudnya Khususnya Pemerintah daerah Pemerintah support Apakah Ada Support Dukungan Ketika Tau nih bahwa Apa Putra daerahnya itu Jadi juara Nasional Gitu Aku juga pernah ikut Seri Internasional juga Dukungan ada gak sih Alhamdulillah sih Sampai saat ini Kita privator Karena pertama kita hobi Kedua Ya Saya juga gak ngerti Ke arah Ke arah Penda Harus seperti apa Makanya Dari dulu kita jenjang Mencoba Apa namanya Kebetulan kita kan kuliah Di Jakarta ya Waktu itu Jadi Saya juga ngambil Jurusan teknik mesin kan Jadi Apa namanya Saya Nyoba dari awal Ya sendiri mungkin Sama ada Dari bengkel kita juga sih Karena kan kalau ngeliat Cianjur ini kan Dari sarana dan prasarana Juga Ya punten-punten ya Jauh di bawah Standar Paling ada juga Ketika Fasilitas itu Yang ada saat ini adalah Yang biasa dipakai Terminal Terminal Pasir Hayam Kita Cianjur gak punya Fasilitas yang Dibilang Mendukung Atlet atau para pembalap Di Cianjur Inginnya seperti apa sih Minimal ketika gak ada dukungan Dalam support bentuknya Materi atau apa gitu Apalah gitu Ya keinginan kita sih Ada fasilitas ya Fasilitas juga buat bibit-bibit Yang sekarang ke depannya ya Mungkin Kalau dulu belum ada kan Ya harapan kita buat ngebangkitin Apa namanya Atlet-atlet Buat khususnya di Dunia otomotif ini Ya Kalau menurut saya Fasilitas dulu yang Nomor satu ya Mungkin bisa Dari pihak Pemerintahan daerah ini Ya Menyiapkan sirkuit Karena saya juga ngerasain Awalnya Terminal Pasir Hayam itu Seperti apa Karena kita juga Dulu Bermain disitu juga Tapi sekarang Masih Masih Balap Masih balap Tahun 2019 ini Gak balap Kebetulan Apa Eh 2019 Maaf 2019 kita main di Sepang ya Apa Kebetulan temen kita Ngajakin Kita main Seribu kilometer Endurance Oh ketahanan Oh ketahanan Ketahanan Kalau buat di Di nasional Kita stop dulu Dari 2018 Tapi kita tetap Apa Karena kita Sama bengkel Awalnya Barang-barang Ya mungkin ya Tetap sih Kalau ada event sih Kita tetap suka Ngesetin mobil Yang temen-temen Tapi kalau turun Langsung gak Dari 2018 2019 Gak Udah gak Udah gak Cuman masih Masih main sih Kalau di daerah Kayak Drag Race Tematek Yang di daerah-daerah Palu Sulawesi Kita masih main Masih main Tapi untuk Di skalanya Sentul itu Udah gak ada Sentul kita Paling ngebantuin Riset Mobil aja sih AA kan Sosok yang Diperhitungkan Di dunia balap Khusususnya Orang-orang Di luar Yang melihat Sosok AA ini Udah Tidak asing lah Dunia balap Ada gak sih Potensi-potensi Sebetulnya gimana sih Potensi Cianjur ini Pebalap-pebalap Cianjur ini Gimana sih Kalau menurut Saya pribadi Ngeliat Sekarang ini Otomotif Cianjur maju Dibandingkan Dari dulu ya Kalau dulu kan kita Apa-apa harus Keluar ya Ke Jakarta Lama Ke Bandung Kita juga kan Apa namanya Murai bergaul Murai bergaul itu Ya mungkin Di luar daerah dulu Makanya Kalau saya lihat Saya juga seling lihat sih Kalau misalnya ada Event-event di Terminal Pasir Hayam Dan kebetulan Teman-teman kita juga Yang Suka latihan Di terminal itu Sebenarnya Sebenarnya juara-juara Nasional juga Di slalom Dulu itu berlatih Di sini semua Sebenarnya Berlatih di Cianjur Berlatih di sini semua Bareng-bareng Sama kita lah Dia main slalom Main drift itu Gedenya di sini juga Adalah salah satunya Pembalap Nasional juga Sebenarnya Apa namanya Dengan kapasitas Terminal itu Juga Udah bisa memicu Buat Atlet ya Apalagi Kalau nanti Dipasilitasi Ada sirkuit Mungkin bisa Lebih Mantap lagi Khususnya juga Buat Orang-orang Apa Anak-anak muda Di kita ini Terarahkan lah Daripada balapan liar Mendingan Daripada balapan liar Tapi mungkin Karena sekarang Covid Ya Ada Ada wabah Covid itu ya Jadi Terhenti mungkin ya Terhenti Kalau buat ke jurnas Tahun 2020 ini Kayaknya Terhenti semua Terhenti semua Gak ada aktivitas Gak ada Gak ada aktivitas Tapi kalau Semacam balapan virtual Gitu ada Gak ada Balapan virtual Oh ini Sekarang Regi rame nya Apa namanya Simulator Oh simulator Simulator Jadi Balap di rumah Judulnya Ada sih Yang beberapa Yang jadi Dibukain ipen Tapi Tetap di rumah Pake simulator Balapnya Tapi mungkin Suasananya beda ya Dengan Kalau di Dipandangan Mungkin sama ya Cuman kalau suasana Kita kan kadang-kadang Kalau balap itu Nyari saudara ya Apa namanya Nyari ketawanya Nyari ngumpulnya Nyari rabengnya Gitu Kalau juara itu Sebenarnya Kalau buat kita Ya motivasi juga sih Cuman Nomor sekian lah Yang penting perkumpulannya ini Apa sih Sebetulnya memang Dari kecil Cita-cita jadi Pembalap Atau gimana Dari kecil Dari kecil sebenarnya Kita cita-citanya Main bola Jadi pemain bola Dulu Sempet awal-awal lagi Kecil itu Kayak yang main bola Sempet mau ke ragunan Cuman gak tau kenapa Dari SMP itu Udah mulai ke mobil Akhirnya Tahun-tahun berikutnya Kita nyoba di mobil Dan akhirnya Saya juga ngambil Sekolah Akhirnya Kuliahnya teknik mesin Dulu malah Keluar SMA itu Saya pengen di ragunan Tadinya Cuman gak tau Jadi alah ke mesin Resiko balap itu kan Sebetulnya Besar ya Betul Kecelakaan Atau segala macem Ada gak sih Kekhawatiran dari Keluarga orang tua Khususnya ketika itu Kalau kekhawatiran sih Selalu ada ya Makanya Kebetulan kita Apa namanya Dari awal Didukung Sama orang tua Saya itu Rata-rata Bukan rata-rata Berapa puluh persen itu Pasti ditemenin Sama ibu saya Pasti Saat balapan Saat balapan Ditemenin Oh selalu ditemenin Sama ibu Ditemenin sama ibu Kalau di daerah Jawa masih Apa namanya Disentuh Mungkin kalau keluar sih Ada beberapa kali lah Gitu Gitu aja Itu sebagai Doa mungkin Atau gimana Semangat Kalau buat saya Iya ibu Segalanya lah Doa dan lain-lain lah Jadi Sosok orang tua Berperan penting ya Dalam karir A Kalau Buat saya pribadi Kewajiban Kopi A Kopi A Kopi Santai aja Taregang Santai aja Biasanya kabur Lihat kamera Pak tetang Kalau Jaman sekolah Jaman sekolah nih Kita cerita sekolah Karena kayaknya kita seangkatan Ini Iya Kita seangkatan Sekolah Sudah Sudah ini juga Berarti sudah apa Bergaul dengan Dunia otomotif Di luar Mungkin Di luar Apa Konsentrasi kebalap ya Mungkin ya Biasanya Jaman-jaman kita ini Dulu Jaman-jaman kita Sekolah itu Kalau saya Secara pribadi Si pernah ngalamin Saya punya temen nih Dia senang mobil Kalau pagi Pagi-pagi dia sekolah Siangnya itu Dia Narik angkot Narik angkot Narik angkot Nah Narik angkot itu Jaman-jaman kita itu kan Kendaraan belum begitu banyak Orang-orang dianggap Orang yang punya Mobil itu Dianggap orang kaya Atau minimal punya motor lah Biasanya Ya Punta pun Dan dalam tanda kutip Perempuan-perempuan Pada waktu itu Gadis-gadis lah ya Supir angkot Supir angkot Ngalamin gak sih A Kalau Ngalamin Dulu Tahun Berapa ya Waktu 2000 Kalau gak salah 2099 Itu kita sekolah Kebetulan sekolah Di Canjur Kita itu pulang sekolah Biasanya ngumpul dulu Ada kebetulan Satu tempat Di Canjur Di Gangkat ini Nah itu kan kebanyakan Jalur Angkot ya Kalau misalnya Lama-lama Kita kan Nyari sebatang roko itu Kayak inilah judulnya Sepatang roko ya Biasanya kita muterin angkot Ya buat nyari roko Terus sekalian ya Bubaran sekolah Ya gitu lah pokoknya Balapan-balapan diangkot Juga pernah berarti Enggak juga sih Tapi Anak berapa sekarang A Dua Dua Perempuan Yang satu perempuan Yang satu laki-laki Yang satu penerus berarti Laki-laki Iya laki-laki penerus Tingkahnya nih Tapi memang Pengen diarahkan sih Mau diarahkan ke sana Pengen diarahkan Pengen diarahkan Ya mudah-mudahan aja hobinya Karena baru kecil Belum kelihatan Belum kelihatan ya Tadi ada pertanyaan Terakhir Yang Dijawab terakhir Itu bener gak sih Biasanya kan Dunia balap itu identik dengan Perempuan-perempuan Nah Gimana itu Sebetulnya Ya kalau buat Perempuan-perempuan Apa namanya Gadis payung Seperti itu ya Mungkin setiap ipun Pasti ada Cuman Kalau buat kita pribadi Kita dari hari Kamis Sampai hari Minggu itu Udah fokus ke mobil sih Jadi Apa namanya Paling kalau mau start aja Pada bercanda Sama anak-anak doang sih Bercandaannya model gimana Biasa itu HW Gitu Cuman Apa ya Lebih fokus ke Sebenernya lebih fokus ke Apa namanya Ke mobilnya sih A Pas belapan liar Pernah ditangkep Polisi Pernah sih Dikejar lah Oh dikejar Dulu pernah sekali Bukan ditangkep sih Jadi kerubutin Semuanya yang ada disitu Diarahkan Apa Dibawa ke Suatu tempat Ke metro Ke metro Kalau gak salah Ya udah Kita di Ya disuruh push up lah Kasanya Ya waktu jaman-jaman itulah Apa Zaman-zaman Zaman-zaman masih baik 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 Tapi memang menarik sih Dunia balap Saya juga Kadang Iri ya Iri dengan Dengan para Pembalap Yang ekspektasi saya Mungkin ya Ketika ngelihat Sosok seorang Pembalap itu kan Ya Karena jiwa saya Masih jiwa muda Jadi tetap Yang dipandang itu Ya pasti Perempuan tidak jauh lah Dari sana Perempuan dan perempuan Aduh Ke perempuan terusnya Ini kan cuman 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 bahasan aja Cuman bahasan Enggak maksudnya Kadang Cantik-cantik Apalagi Yang di luar Itu kan Biasanya yang begitu Kru Oh kru Kalau pembalapnya Jarang ya Lebih fokus ke mobil Oh lebih fokus ke mobil Ah kan tadi Bicara soal ini Sekolah juga Sekolah teknik mesin Betul Berarti Selama ini Mobil yang pakai itu Setting sendiri Atau gimana Enggak sih Ada kita Namanya Papre ya Papre itu yang Apa namanya Yang Bantuin kita juga Di mesin Akhirnya Ya Sampai alhamdulillah Ada Apa Saya ngikut di bengkel Beliau lah Gitu kan Bareng-bareng Udah kayak keluarga sih Kita di bengkel Udah semuanya Udah kayak keluarga Gitu Jadi Apa kita Kurang apa Karena Di dunia balap itu Mekanik sama Pembalap itu Emang harus Menyatusi Gitu Apa namanya Mekanik juga Percaya ke kita Gitu Kita juga Percaya ke mekanik Jadi Harus tetap Singklon Gitu Sebetulnya Dan alhamdulillah Dari awal saya Tahun 2000 Berapa ya Lupa saya Waktu itu Ketemu sama Beliau Papre Namanya Apa namanya Kita Feelnya Nyambung aja Gitu Maksudnya Sampai Sekarang ini Alhamdulillah Berarti berapa tahun Ngegeluti dunia balap Berapa tahun 99 Mau 20 kali ya Mungkin mau 20 Di luar profesi balap Kegiatan lain apa Keliat Kegiatan lain ya Mungkin kita belajar usaha 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 di Apa perdagangannya Pengusaha lah ya Pengusaha muda Ya juga sih Ya gitu lah Ini Mungkin A kan termasuk Ya tadi bilang Senior lah Di dunia balap Ada pesan-pesan Gak maksudnya Buat Buat Para calon Pembalap Gitu Kunci sukses Gitu nya apa Kalau Pesannya itu Ya pokoknya Jangan Harus tetap belajar terus Karena Apa Di dunia otomotif ini Berkembang terus Kita juga harus mengikuti Dan satu hal Yang Saya terapkan itu Sebetulnya Persaingan itu Dan mental kita itu Bukannya musuh Malah Diri sendiri Musuh kita itu Diri sendiri Gitu Jadi Apa namanya Gimana caranya kita Mengalihkan Apa namanya Merdam Emosi kita Di saat Balapan Yang paling berat itu Apa namanya Yang paling berat itu Pokoknya Ngalahin diri sendiri Ngalahin diri sendiri Diri itu di emosi Dan lain-lain Ya motivasinya Buat Buat Apa namanya Buat Pemuda-pemuda Ya Apa namanya Apalagi Kalau di kita Sudah ada fasilitas Ya Harus terus Mencoba aja Jangan putus asa Jangan Jangan bosan Untuk mencoba Jangan bosan Untuk mencoba Jangan bosan Untuk bertanya Kepada Kawan-kawan kita Di balapan Oke Oke Mungkin Terima kasih Udah Mau Nemenin Saya Di acara Sabatang Mudah-mudahan Jangan Manggil Pak Atau A Pan kita Seumuran Angkatan Sebadung Angkatan Sebadung Seperjuangan Segala macemnya Oke Pemesa Terima kasih Episode kali ini Mudah-mudahan Bisa memberikan Mampaat Buat Teman-teman Khususnya Pemuda Dalam rangka Juga Memperingati Sumpah Pemuda Selamat Bertemu kembali Di episode Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax